Hai guys, hampir seluruh masyarakat berkumpul di masjid menunggu waktu maghrib. Mereka berkumpul mengambil batok kelapa atau mangkok, lalu mengambil bubur pedas yang dihidangkan untuk berbuka puasa. Itulah suasana bulan puasa di Aceh yang dilaporkan Stukhorgrange. Tradisi buka puasa dengan bubur pedas telah dikenal luas rakyat Melayu. Merupakan menu yang harus ada pada saat bulan Ramadan. Hanya dibuat saat Ramadan karena cukup repot membuatnya. Bahannya pun banyak seperti beberapa jenis kacang-kacangan, ikan, rempah, dan 44 macam daun kayu dari hutan. Biasa disajikan di masjid-masjid secara gratis. Tradisi makan bubur pedas dapat membina kebersamaan umat muslim karena bubur ini dimasak dan dimakan bersama-sama. Bubur pedas ini konon sudah ada sejak zaman Kesultanan Delhi. Jadi media bagi keluarga kerajaan untuk mendekatkan diri dengan rakyat. Rakyat dapat memberi keluhan sambil menyantap bubur pedas bersama. Terima kasih telah menonton!